Lagi nyari makam Mr. Egg Ini makam Mr. Egg itu Makamnya orang-orang yang meninggal Meninggal karena kecelakaan Ada juga meninggal karena bunuh diri Dan itu gak ada identitasnya Makanya dibilang Mr. Egg itu karena memang Gak ada identitasnya Jadi ini sebetulnya kayak di area pemakaman umum Dan di pemakaman umum ini juga campur ya Ada pemakaman muslim, pemakaman non muslim Dan juga ada makam Belanda Ada beberapa orang Belanda yang dimakam di sini Itu di video aku yang kemarin teman-teman sudah tak review Dan sekarang ini aku lagi nyari makamnya Mr. Egg Makam Mr. Egg Makam no name Makam no identitas Jadi tadi dikasih tahu sama Penduduk sekitar letaknya di sini terus ke bawah gitu loh Teman-teman Ini masih tak cari Apa mungkin di sini ini ya Coba bisa turun apa enggak Oh itu teman-teman Itu 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 Aduh sayangnya Sayangnya Nah itu teman-teman Itu ada yang dikasih Nissan Tapi memang gak ada identitasnya Itu terus ini Nah ini ada lagi teman-teman Ini Tadi sebetulnya informasi yang di dapatkan itu banyak teman-teman Tapi gak semuanya memang dikasih Nissan Jadi gak semuanya ada Nissan Ada yang sebatas cuman dimakamkan gitu aja Jadi memang Oh itu juga teman-teman Itu 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 Disapply Coba tak dekatin kami Nah itu Itu kelihatan Cuman ini teman-teman Ini jalannya ke bawah ini Apa Agak curam loh ini Ini kelihatan di kamera itu gak Cuman kayak Enak langsam gitu Tapi Yang aslinya itu Aduh Gini loh Ini agak susah juga ini Kalau mau turun ke bawah ini Jadi yang nampak ada Nissan Ini Satu Dua Tiga Empat Atau mungkin masih banyak teman-teman Empat Empat lima di situ ada Juga Juga kita ke Sebelah sini Barangkali bisa Kelihatan dari Atas sini teman-teman Tuh ini udah duhur juga Assalamualaikum Iya bener teman-teman Banyak ternyata Jadi itu teman-teman Nah ini Ini Jadi ini teman-teman Ini Ini Nissan juga Nah itu Itu masih ada kelihatan juga teman-teman Nah itu Oh itu banyak teman-teman Jadi itu Makamnya Mr. X Semua teman-teman Terus ini Nah ini teman-teman Ini juga Nah ini teman-teman Ini juga Nissan itu Itu Jadi ini Banyak yang tertutup Apa Semacam Semak-semak gitu Teman-teman Masih ada beberapa Nissan itu ya Kelihatan Disitu Jadi Informasi yang saya dapatkan dari warga tadi Dan juga Dari ini Siapa teman-teman Anaknya dari Bapak Juru Gunci tadi Sebetulnya ada beberapa yang dulu dimakamkan di Pemakaman umum sini ya Ada beberapa Beberapa Tapi itu gak banyak Tapi karena Karena di sini dulu itu Sering terjadi Kecelakaan Terus Ada juga yang Apa Bunuh diri Dan itu gak Gak sedikit loh teman-teman Banyak sekali dan sering Karena seringnya hal tersebut Akhirnya Orang-orang yang meninggal dengan Tanpa identitas tersebut Akhirnya memang dimakamkan di Sini tadi Ini makamnya Mr. Egg Ada juga Kadang yang meninggal di sini ya Terus Keluarganya Gak mau Gak mau Ngerawat gitu ya Gak mau memberikan pemakaman gitu Ya akhirnya terpaksa warga sini juga Yang memakamkan Dan itu pun Dengan bertujuan dari polisi juga Soalnya ada administrasinya juga Kalau hal-hal semacam itu Yang udah jelas-jelas Punya keluarga Tapi keluarganya gak mau nerima Teman-teman Ada juga yang Meninggalnya kayak gitu Terus akhirnya dimakamkan di sini Tadi Saya tuh pengen ke bawah teman-teman Cuman Ini susah banget Mau ke bawah Terus banyak banget Semak-semak Nah ini cuma pakai sendal jebit Kayak gini Pakai celana pendek Cuman ini aja Gak nyaman Aku gak nyaman Kalau Turun-turun ke bawah Terus Gak safety gitu Dan sampai saat ini pun Sampai sekarang Area makam Mr. Egg ini Masih digunakan teman-teman Masih digunakan Gitu Cuman sisi positifnya itu Gini Saya seharusnya sama Warga sini itu Meskipun itu Apa Makam dari Mr. Egg Meskipun itu makam tanpa identitas Tapi tetap Dikasih nisan Dikasih nisan Itu teman-teman Yang awal-awalnya itu Memang gak ada nisannya Itu memang Apa teman-teman Dulu kan Mikirnya masyarakat sini itu Mungkin gak akan kejadian lagi Gitu Tapi ternyata Sering berjalannya waktu Sampai sekarang ini Sering banget terjadi Itu Orang meninggal tanpa identitas Dan kebanyakan Meninggalnya itu Kecelakaan Dan bunuh diri Teman-teman Baik teman-teman Cuman sebatas itu ya Informasi yang saya dapatkan tadi Mengenai Makam Mr. Egg itu Tapi mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan ini Juga bermanfaat Buat Kalian semua Dan jangan lupa Saya mohon banget Kalian untuk mendukung channel ini Supaya lebih berkembang lagi Dan buat kalian yang mau Subscribe Mau like Saya doakan juga Mudah-mudahan Rezeki kalian itu Selalu lancar Kalian selalu diberikan kesehatan Dari Tuhan Yang Maha Esa Amin Amin